selamat malam ketemu lagi sama Tante Debs nah malam ini Tante Debs mau kembali membahas kayak apa ya, kayak semacam sambungan deh dari video yang sebelumnya kalau yang belum nonton video yang sebelumnya nonton gih, baru nanti nonton ini kalau ngga nanti ngga nyambung terus buat kamu-kamu yang belum subscribe kok belum subscribe sih? subscribe dulu deh, aku tungguin udah? nah, sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi jadi, tadi itu pas lagi ngga mau jawab-jawab komen di video yang sebelumnya ada satu orang subscriber ini mau shout out ya beliau ini sebenernya udah sering sih komen dan banyak pertanyaannya namanya itu Mbak Dina Mariani halo Mbak Dina Mariani apa kabar? ya, jadi daripada aku jawabnya panjang lewat ketikan mendingan, mendingan sekarang aku bahas deh pertanyaannya Mbak Dina Mariani nah, Mbak Dina Mariani ini ternyata ini ya, suaminya tahun depan mau sekolah di Edmonton yeay Edmonton tuh di kota aku nanti kita ketemuan ya aku orangnya baik kok baik hati terus apalagi tidak sombong dan apa ya orangnya menyenangkan katanya sih tapi nanti deh kalau kita ketemuannya anyway nah, karena suaminya mau kuliah di Edmonton jadi beliau itu mungkin mau nanya ngapain ya kalau selama suami kuliah gitu dan beliau pengen untuk kerja sambil suaminya kuliah aku ngomong tentang volunteer kenapa volunteer? karena kadangkala kita tidak langsung dapat pekerjaan nah caranya gimana? saya mendingan cerita dulu ya pengalaman saya nah, waktu saya datang ke sini itu kan saya permanent resident dan permanent resident tentunya punya hak selain untuk tinggal juga untuk kerja di sini tapi tidak segampang itu untuk langsung dapatkan pekerjaan gitu ya kecuali memang kamu itu datang ke sini itu dengan visa kerja yang melalui agent seperti yang aku bilang kemarin jadi memang agentnya itu sudah mendapatkan tempat kerja buat kamu tapi kalau yang buat aku datang ya memang aku cuma boleh tinggal tapi harus usaha sendiri untuk dapat kerjaannya nah waktu aku datang ke sini ini aku melamar ya coba-coba lihat di kayak di situs-situs pekerjaan lihat-lihat di koran lihat-lihat di website terus pergi ke library gitu deh untuk kelihat-lihat loongan pekerjaan kan biasanya di library itu ada tuh di kayak kayak di muddingnya gitu ya untuk ada pekerjaan terus ya juga waktu aku datang itu aku tidak kenal siapa-siapa di sini sama sekali gak kenal siapa-siapa jadi semuanya usaha sendiri untungnya di sini internet lumayan gitu kan ya jadi bisa lah google-google jobs in Edmonton something like that gitu kan ya nah tapi tidak langsung berhasil nah ternyata waktu aku landed itu kan dikasih kayak buklet kayak buklet welcome to Canada informasi-informasinya complete ya di buklet itu nah di salah satu informasi yang ada di buklet itu dibilang kalau di Canada ini mereka sangat seneng sekali dengan orang yang memberikan waktu untuk volunteer kenapa? karena kalau kalau kita memberikan waktu untuk volunteer itu kita dihitungnya itu sudah berkontribusi berkontribusi dengan dengan negara jadi waktu kita itu dihitung sebagai Canadian experience dan nantinya kalau misalnya kita volunteernya bagus dan aktif kita tuh bisa dapat surat rekomendasi kalau seandainya kita kerja karena kan pada saat kita ngelamar kerja itu akan ditanya Canadian experience-nya apa nah kalau kita bisa masukin oh saya volunteer misalnya disini 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 terus dapat surat referensi itu lebih bagus lagi karena kadang-kadang gak dilihat ya referensi call dari Indonesia ini kan beda negara ya bok gitu loh nah untuk si mbaknya saran aku begitu nyampe disini bisa bisa google organisasi-organisasi yang membuka kesempatan untuk volunteer nah kalau aku waktu itu aku baca di apa aku google ya di website itu sebenarnya sih awalnya itu pengen cari-cari kursus bahasa inggris yang gratis yang gak bayar gitu kan ya atau mencari kegiatan-kegiatan apa gitu terus karena dibilang ada volunteer di paket itu ya di paket itu ada link-linknya sebenarnya kalau kita baru landed gak tau deh kalau mbak Dina kan biasanya kalau orang datang kesini ikut suami suaminya kuliah biasanya mbak Dina itu akan langsung dapet istilahnya open working permit dimana mbak Dina itu bisa melamar kerja dimana aja tapi working permit beda ya sama permanent resident itu kan ada jadi selama suaminya mbak Dina itu kuliah selama itu juga working permit yang mbak Dina berlaku nanti kalau suaminya udah selesai kuliah ya udah selesai gitu nah ada lagi pertanyaannya dibilang kalau jadi volunteer berapa lama jadi volunteer baru bisa apply kerjaan gak ada limitnya malah waktu itu aku pas udah dapat kerjaan aku tetap volunteer karena apa karena apa ya kita perasanya lebih oke aja sih gitu loh kalau volunteer ya nah aku kebetulan waktu itu aku volunteer di suatu organisasi namanya Edmonton Immigration Service Association nah disitu kebetulan dia membutuhkan volunteer yang bisa menerjemahkan dokumen dari bahasa Inggris ke bahasa lain gitu kan ya nah aku lihat kayaknya dia Indonesia masih sedikit nah jadi aku mengajukan diri aku kesana aku telpon terus sama orangnya disuruh dateng terus aku bilang aku ingin volunteer dia tanya mau volunteernya dalam bagian apa jadi dalam satu organisasi itu tuh mereka tuh ada banyak ada banyak tergantung ya nah kalau kalau yang organisasi yang aku pilih ini karena menurut aku sesuai lah sesuai aja karena aku juga sama-sama imigran jadi mungkin aku bisa membantu sesama imigran yang ada dan kebetulan aku dulu waktu di Indonesia bisa menerjemahkan dokumen-dokumen dalam bahasa bahasa Inggris jadi kenapa enggak aku membantu gitu kan ya nah jadi aku pertama kali datang ke mereka itu terus mereka minta apa kayak ID dan sebagainya terus kita dicek backgroundnya apa sih kalau di Indonesia itu namanya apa kayak surat kelakuan baik disini juga ada ya jadi dicek namanya pololisk clearance kita ada kriminal atau enggak apa segala macam terus kita isi kayak aplikasi itu jadi nama kita ikut disitu nah kebetulan waktu itu saya enggak terlalu banyak ya permintaan untuk menerjemahkan dokumen tapi yang penting nama kita udah masuk di database-nya terus juga saya juga mau masukin nama untuk bantu anak-anak karena mereka ada program untuk bantu anak-anak ngerjain PR gitu ya atau bantu anak-anak bermain dan ini kan namanya volunteer ya jadi tidak dibayar nah ternyata pas lagi apa ikut volunteer itu ngobrol-ngobrol dan mereka lihat aku tuh ngetiknya cepat ngetiknya cepat terus kebetulan ada orang yang membutuhkan jadi di departemen mereka itu ada yang membutuhkan untuk orang memasukkan database terus nanya kamu mau gak volunteer untuk masukin database tiap hari loh tiap hari tiap hari dateng terus aku langsung yang ya mau gitu loh ya mau karena aku pengen tahu gimana sih rasanya untuk kerja untuk kerja di di Kanada kan ini gak dibayar gak dibayar jadi aku tiap hari dateng dikasih dokumen aku enter di komputernya tiap hari tiap hari aku enter gitu sampai akhirnya aku dapat kerjaan pun aku masih tetap aku masih tetap volunteer di mereka ya sampai akhirnya ya kerjaan itu udah gak ada lagi tapi sangat-sangat membantu karena aku jadi kenal-kenal orang dan pada saat aku melamar pekerjaan pun mereka bisa jadi referensi mereka bisa bilang oh ya orang ini atutnya bagus kalau apa kalau datang itu on time terus juga individunya mungkin menyenangkan atau kayak gimana jadi itu bisa jadi referensi kita waktu kita ada disini nah soal bahasa wow aku gak tahu ya si mbaknya level bahasa inggrisnya semana tapi yang jelas minimum mbak harus bisa berinteraksi saat volunteer itu karena kan nanti ketemu orang ya volunteernya gak usah harus di kantor kayak atau organisasi kayak yang punya aku tadi bisa juga kayak di shelter-shelter contoh aku juga punya temen dia seneng sama kucing jadi dia volunteer di shelter kayak animal shelter gitu untuk jagain binatang karena sesuai dengan hobinya dia terus ada juga kenalan aku dia tuh suka masak suka suka bantu-bantu di dapur itu bisa jadi volunteer di soup kitchen kalau disini itu kayak homeless shelter namanya hob mission itu mereka juga menerima banget orang mau volunteer apalagi kalau misalnya natal ya mau natal itu banyak banget organisasi-organisasi yang mau cari volunteer untuk mendistribusikan makanan atau bantu bungkus-bungkus dan sebagainya terus juga ada organisasi namanya foodbank foodbank ini juga butuh volunteer-volunteer gitu loh nah kalau misalnya gimana kalau misalnya bahasa inggrisnya misalnya kurang tapi atas kan bisa ya berkomunikasi dengan dengan mereka walaupun mungkin gak dalam-dalam banget tapi nantinya menurut saya jadinya kita terbiasa untuk berbicara terbiasa untuk berkomunikasi sehingga nanti akhirnya jadi jago juga itu menurut saya nah jadi Mbak Dina Mbak Dina ya tadi kok manggil-manggilnya Dina 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 taunya salah eh bener Dina jadi Mbak Dina soal bahasa jangan takut ya kan mungkin dari sekarang udah mulailah dipraktis lah conversation-nya untuk pas nanti disini dan semoga Mbak Dina begitu nyampe bisa langsung dapet kerjaan ya jadi gak usah harus volunteer dulu karena memang gak harus gak harus oh volunteer dulu baru kerja Mbak Dina kan begitu datang biasanya langsung dapat open working permit itu dan Mbak Dina bisa langsung coba-coba melamar misalnya aku gak tau ya kan Mbak Dina bilang katanya Mbak Dina perawat ya mungkin bisa melamar kayak di di elderly house atau sebagainya tapi jangan kecewa ya karena walaupun kita udah mau memberikan waktu untuk volunteer belum tentu juga diterima sama mereka itu juga saingannya banyak Mbak gitu ya kalau kasusnya aku kebetulan aja kebetulan aja apa waktu itu mereka pas lagi butuh untuk tenaga aku tapi gak semua orang ternyata udah banyak yang masuk-masukin nama masuk-masukin file tapi gak dipanggil juga untuk volunteer jadi itulah ya kasus kok kasus jadi itulah ya jawaban pertanyaan untuk Mbak Dina aku juga mau shout out nih buat temen aku kemarin yang aku mention namanya Christine katanya lu harus ini dong jelasin dong Christine yang mana jadi ini mau bilang pastiin mau tegesin ini buat Christine yang ada di San Francisco yang pake kawat gigi tapi mukanya cantik cerita oke puas so ya guys gitu aja buat Mbak Dina semoga video ini membantu ya untuk menjawab pertanyaannya terus buat temen-temen yang lain kalau ada pertanyaan lagi tulis di bawah nanti siapa tau aku bisa bikin videonya bye mwah 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 mwah